Pemirsa ratusan personil dan petugas gabungan prajurit TNI mendatangi pasar kerabat tinggi Borabulian. Mereka membersihkan dan bergotong royong dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-78 Kodam 2 Sriwijaya. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui seluruh berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa. Jek TV, inspirasi kita. Beginilah cara Kodim 0415 Jombi menyambut hari ulang tahun Kodim 2 Sriwijaya ke-78 tahun 2024. Seluruh prajurit TNI mendatangi pasar kerabat tinggi kota Borabulian untuk membersihkan selokan serta saluran air di sekitar pasar kerabat tinggi. Guna menjaga banjir dan datangnya penyakit di musim hujan ini. Yang diikuti oleh sekitar 150 orang personil gabungan. Kegiatan gotong royong ini dipimpin langsung oleh Papung Letkol Infantri Herman Nursali. Yang dihadiri seluruh dan ramil dalam Kabupaten Batanghari. Papung Batanghari Kodim 0415 Jombi, Letkol Infantri Herman Nursali mengatakan, kegiatan ini secara bergotong royong, membersihkan setiap selokan atau saluran air yang tersumbat, dan membuang tumpukan sampah yang ada di sekitar lapak pedagang. Upaya ini sebagai antisipasi gedangan air, serta banjir, dan mencegah munculnya wabah penyakit. Asisten 1 Setak Kabupaten Batanghari Muhammad Rifai memberikan apresiasi kegiatan karya bakti yang dilakukan prajurit TNI. Sebab kegiatan ini sangat berdampak positif bagi pedagang dan masyarakat. Jelas pemerintah Rakyat Kabupaten Batanghari mengucapkan banyak terima kasih atas kegiatan karya bakti TNI, beserta polri, dan masyarakat dalam rangka untuk memperingati hari ulang tahun Kodam Sriwijaya yang ke-78. Tentu sinergisitas ini untuk karya bakti kebersihan lingkungan pasar tanah tinggi ini berdampak positif bagi lingkungan pasar sendiri. Selamat Riyadi, Cik TV, melaporkan. Terima kasih.